Balik lagi ke channel Yoyo Station 10 Rapih itu Mindset Bro Masih Di seputar Honda PCX 2021 160 cc Kemarin banyak yang request sama saya Untuk komparasi Atau membandingkan CVT set atau pulley Yang ada di Honda PCX 2021 Dengan Honda PCX Versi sebelumnya Nah kalau kita Lihat ini versi sebelumnya Ada apa sih Yang di versi terbaru Boleh dibuka Bang Boy Ini kita Buka langsung ya Bautnya Bagus Seperti baut ini ya Peroti ya Kupingannya Cakep Nah ini kondisi motor juga Sebelumnya udah Dibongkar Karena di Apa Di Kevlar ya Untuk bodi-bodi kasarnya Ini kalau kita lihat Pangkuk gandanya Langkuk gandanya Lobangnya tinggal 2 Terus untuk pulinya Sudah Glowing sih Tidak kayak yang versi sebelumnya Tidak kayak yang versi sebelumnya Tidak kasar Untuk membuka Disarankan Pakai impact Kalau sudah terbiasa Kalau belum terbiasa Jangan Ayo Dijeger Dari sebelah-sebelahan aja Seperti ini Jadi kita head to head Kita timbang dulu Nanti Nah ini dia Masih udah ada nomor Nah Ini begini aja ya Oke Ini karena karpetnya melendung Masuk angin Nah ini mangkoknya Itu dia Pertama Kita tunggu dulu nih Ngebongkarnya Nah Kalau untuk kampas gandanya Dipastikan sama ya Sama persis Ini dibuka dulu Oke Yang pertama Kita bandingkan dulu Tinggi dari Versi VT-nya Ini kita cari yang rata Versi VT-nya Kalau kita lihat Kita bandingkan Dia sama ya Tingginya ya Yang sebelah kiri Ini Pondapisi Agenerasi sebelumnya Ini Honda PCX Generasi terbaru Jadi untuk versi VT-nya Sama Sama tingginya Oke Lalu yang kedua Dari Kuli Kuli atau variator Atau rumah roller Ini dia Sudah Tidak ada Rip lagi Sirip lagi Ini kalau kita bilang Ini kalau kita bilang Sirip atau rib Atau rib ya Atau giga Atau penahan Nah ini yang versi lama Nah ini yang versi lama Sayangnya ini rumah roller udah kita bubut nih Karena nyari yang standar gak ada Harap maklum ya Rumah roller udah di kerok Kalau yang ini Ini versi sebelumnya Di ada ribnya Dan ini seperti orinya nih Lalu ini yang versi terbaru Ini belum dibubut sama sekali nih Ini meling-meling nih Nah ini untuk pinggirannya Sudah seperti racing Nah untuk jalur gotnya Ini dalam ya Bang Boy Lebih dalam ya Jalur roller lebih dalam dia Jalur roller lebih dalam Lalu untuk kipasnya Ini sama nih Bubutannya udah Meling-meling Code partnya K1Z Kalau ini K97 Untuk diameternya Nanti kita ukur deh Kalau dilihat sih nih Komparasinya ke dian atas nih Coba diukur diameternya Diameternya itu yang baru dulu ya Yang baru Diameter Kipasnya Diangkat 127 127 Mili Yang untuk PCX lokalnya 123,5 Mili Jadi sekitaran perbedaan 4 mili ya Sekarang rumah rollernya Ini PCX 160 Ini 127 127 Kita bisa lihat Oke Yang PCX lokalnya Yang 2018 123,5 Jadi perbedaannya 3,5 An ya Oke Selanjutnya Untuk diameter Mangkok ganda Apakah Ada perbedaan Diameter Diameter dalam aja ya Diameter dalam Ini 125 mili 125 mili Yang lokal ya Yang old Yang old Kita nyebutnya old ya Walaupun baru 3 tahun ya Yang baru Yang new 160 124 124 124 Tapi berarti beda 1 mili ya Tapi bisa Bisa ya Oke Jadi Kampas ganda tetap bisa pakai Jadi kalau ada yang mau upgrade Pakai NMAG tetap bisa Oke Lalu perbedaan selanjutnya Ada di Lobang ya Nah ini Lobang yang new Cuma 2 Dan Lebih berat nih Pasti Lebih Berat Ini yang hold Lobangnya 6 Ini timbangannya Sanggup gak Nimbang ini Kira-kira Nah coba Ditimbang Enggak untuk Mangkok ganda Kira-kira bisa gak Gak bisa Gak kuat ya Oke oke Sekarang kita timbang rollernya dulu deh Standarnya PCX 17 17 gram Yang PCX Yang new Yang yang 160 19 19 gram Jadi kalau di Kalkulasi 6 roller Langsung ditimbang Ini yang new 140 111 Coba Coba nolin dulu Oke Gramasinya Di nolin 114 114 114 114 gram Oke Yang Hold Hold Cuma 102 Berarti perbedaan Gramasinya Lumayan ya 144 Per 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 42 gram Perbedaannya Iya 2 kali 6 Harusnya cuma 12 12 12 ya Bisa ya Cuma Oh iya 114 Kali ya Oh iya 114 Bukan 144 114 Ketemu 102 Perbedaannya Oke 12 gram Perbedaannya Karena roller asli BCX Old Ini 17 Yang new 19 Ini ada brandnya Brandnya Bando Jadi kalau Anda beli Brand Bando Ini udah dipakai Sama produk OIM Nah untuk Sliding Sliding Safe Sama persis Dari mulai Vario 125 Yang Bohlam Sampai kesininya Sama Sudah dipastikan Sama ya Bang Bo Nah kalau Untuk Drive Belt Atau Fan Belt Kode Part Berapa Itu Kode Part K1 K1Z Boleh Panjang Panjang Coba Ambil Yang K97 Kita buka Yang K97 Jadi BCX 160 Ini Lebih Kalau menurut Saya pribadi Lebih Apa ya Lebih Ngandelin Untuk Putaran Atas Karena Memang Ini Sengaja Rollernya Diberatin Jalur Rumah Rollernya Didalemin Lalu Mangkok Bandanya Diberatin Tujuannya Untuk Meredam Vibrasi Atau Getaran Jadi Teorinya Seperti Jalus Tang Jalus Tang Di motor Makin Berat Getaran Semakin Hilang Efeknya Adalah Pada saat Stop Banggo Pasti Agak Lemot Tapi Di RPM Tingginya Ini Tidak Terbendung Tenaganya Menurut Saya Pribadi Ini Untuk Komparasinya K97 Untuk Lebar Si Pandalnya Ini Bukan K97 Ini Yang K1Z Ini 22,5 22,5 Oke Yang K97 K97 Yang Yang Ini 21,5 Beda 1mm Panjangnya 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 Beda Sama Sama Ya Beda Lebar Beda Lebar Panjangnya Sama Panjangnya Sama Nah Menurut Teknisi Kira Kira Lebih Word Yang Lebar Atau Yang Kecil Yang Lebar Yang Lebar Oke Berarti Kalau PCX Lokal Mau Upgrade Bisa Beter Pakai Yang K1Z Pasti Lebih Enak Ya Karena Makin Lebar Makin Cekraman Oke Lalu Untuk Dimensi Puli Juga Bisa Ya Ini Diterapkan Di PCX Lokal Ya Hanya Saja Ini Peres Sama Ya Ternyata Ya Panjang Peres Sama Antara 160 Dengan Beda Warna Lokal Beda Warna Finishing Oke Ini dia Sedikit Komparasi Dari Tim Kedai Raiders Tunggu ya Untuk Bagian Mesin-mesin Lainnya Kita akan Bahas Di Video Selanjutnya Oke Untuk Oprex Mesin Juga Bisa Langsung Kemari Ingat Rapi itu Mindset Bro Thank you Tunggu 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 Tunggu